Bagaimana situasi rapat perumusan Naskah Sumpah Pemuda? Rapat pertama Kongres Pemuda II pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 malam, diisi dengan urayan Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ia berpendapat ada lima faktor yang dapat menguatkan persatuan Indonesia yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua Kongres Pemuda II pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928 menyoal masalah pendidikan. Dan rapat ketiga Kongres Pemuda II pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928 sore, diisi dengan penjelasan sonario akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi, selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan menyatakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional, karena sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri yang dibutuhkan dalam perjuangan. Kongres juga diisi dengan pertunjukan lantunan biola Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman.